Intro Espargaro ukir fastest lap baru di sirkuit Mandalika Rekor waktu putaran tercepat di sirkuit Mandalika langsung terlewati pada hari pertama tes MotoGP Jumat 11 Februari 2022 yang untuk sementara menempatkan pembalap Repsol Honda Paul Espargaro sebagai yang paling kencang Intro Espargaro mencatat waktu putaran terbaik 1 menit 32 2,466 detik ketika uji coba berakhir pukul 17.45 waktu Indonesia Tengah Sebelumnya rekor di Mandalika dicatat oleh pembalap superbaik Toprek Raskat Lioglu saat kualifikasi 21 November 2021 yaitu 1 menit 32,877 detik Saat sesi dimulai pembalap dari tim KTM Racing, Miguel Oliveira sempat bikin kejutan dengan memimpin sesi Secara bergantian, sesi tes pramusim kali ini sempat dipimpin oleh beberapa pembalap seperti Fabio Huartararo, Johan Zerko dan lainnya Tetapi pada akhirnya pembalap dari tim Repsol Honda Paul Espargaro keluar jadi yang paling cepat Di posisi kedua ada pembalap dari tim Aprilia Alex Espargaro bikin kejutan pada balapan kali ini Alex Espargaro finish dengan selisih waktu hanya 0,471 detik dibandingkan sang adik di posisi pertama Para pembalap MotoGP dengan mesin yang lebih kencang dan bertenaga sangat mungkin mempertajam rekor putaran di Mandalika pada hari kedua besok jika cuaca dan kondisi track mendukung Pembalap Aprilia Racing Alex Espargaro kakak si penunggang Honda berada di posisi kedua terpaut 0,471 detik Berikut hasil lengkap tes MotoGP Mandalika dalam ejaan internasional Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!